Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya Hari ini kita mau lihat Memberitahukan tentang Tutorial mencacah Umbikaladium Nah ini tadi contohnya Saya sudah mencacah Umbikaladium yang sudah ada bonggol Bonggolannya ya Nah ini saya sudah cacah Sekitar ada beberapa cacahan Ada 5 cacahan yang sudah ada Nah ini dia Kenapa saya cacah? Karena tadi ini posisinya sudah dermen Dermen itu ibaratnya Tidak mengeluarkan daun lagi Sudah namanya sudah stress Nah disini kita melakukan penyacahan Umbi Dan setelah kita potong-potong tadi seperti ini Umbinya kita harus Boleh kita keringkan dulu beberapa menit Kita keringkan beberapa menit Setelah kita keringkan beberapa menit Lalu kita oleskan pakai antrago Stop Nah ini dia posisi kaladiub yang sudah dermen Nah ini dia ya Nah ini posisi kaladiub yang sudah Tidak mengeluarkan daun lagi Sudah tidak ber Apa? Tidak ber Memang gimana ya? Tidak mengeluarkan daun lagi Sudah tidak Bagus lagi Nah seperti cowok bonggolnya Kita lihat Nah ini dia Nanti kita cacah Setelah kita cacah Nanti yang ini Kita akan Nih sudah banyak mata tunas Banyak mata tunas yang sudah keluar Ini namanya coksu ya Kalau di coklat susu Ini masih lokal juga Bukan hybrid ya Nah nanti kita cacah Mata tunasnya Cara mengambil mata tunasnya itu Tinggal menyeprit-nyeprit aja mata tunasnya Pake pisau Boleh Pake apa kalternya penting Harus Pisau yang tajam Dan Tidak Kena bakteri Misalnya pisau tidak berkarat Gitu maksudnya ya Ini tadi yang posisi dormen ya Nah Yang kaladium yang betul-betul Yang betul-betul bagus itu Seperti ini Nah Ini Yang maksudnya Perkembangannya pesat Bagus Inilah dia Yang musikin Kita tidak usah Perlukan lagi Untuk perkembangannya Nah seperti ini juga Ini armiluk Armiluk Nah Ini salah satu yang mungkin Bisa dikatakan subur Karena kenapa Subur-subur Kenapa subur yang ini Karena Kita lihatnya Daunnya Semakin lama Semakin batangnya besar Semakin daunnya membesar Dia fokusnya Ke batang dan ke daun Begitu juga bonggolnya Nah Nah seperti yang tadi Yang tadi itu kan Sudah dormen Sudah dormen itu Sudah tidak mengeluarkan Apa lagi ya Sudah tidak mengeluarkan Daun lagi Baranya Nah Ini dia Seperti Subur juga Nah Ini yang Keladium Yang lumayan subur Dan ini lagi satu guys Ini ya Contoh-contoh hasil cacahan Nih Hasil cacahan ini Pinky Boy Hasil cacahan saya Yang mungkin Harus Betul-betul Disterilkan Untuk media tanamannya Untuk media tanamannya Setelah kita cacah Setelah kita cacah itu Media tanamannya Seperti ini boy Seperti ini guys Nah Ini tadi ada Nih Seperti ini Ada sekang bakar Ini media tanamannya Ada sekang bakar Sekang mentah Habis itu Kalau saya pakai Gila gaji juga Serbuk gila gaji Tanah Habis itu Saya pakai kekopit Yang sudah hitam Kkopit yang sudah Tutul di fermentasi Nah Digabung Untuk menjadi Media tanamnya tersebut Oke guys Terima kasih Untuk hari ini Terima kasih Sudah melihat Kebur saya Ketika kita review lagi Tentang begonia Ini sekarang untuk Review tentang Pencacahan Tanaman Aladium Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Lalu di bagian Teman-teman kalian Sampai jumpa Di lain kesempatan